Pemirsa Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan sosialisasi serta penyuluhan edukasi keuangan dan waspada investasi kepada masyarakat yang berada di Desa Bengkale, Kabupaten Buleleng. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan diisi dengan pemberian edukasi terkait pengelolaan keuangan, investasi, dan waspada investasi bodong. Kegiatan penyuluhan dihadiri oleh anggota DPR RI Komisi 11 Igusti Agung Rai Wijaya, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Kristianti Puji Rahayu, Direktur Kredit PT BPD Bali Madele Stara Widyat Mika, Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Masyarakat Igusti Bagusadi Wijaya, dan Kepala Cabang PT BPD Bali KC Singaraja Imadi Sudarma. Terdapat hal menarik dalam kesempatan ini yaitu pertunjukan Jangir Kolok yang ditarikan oleh warga difabel Desa Bengkale. Hal ini merupakan komitmen dari otoritas jasa keuangan yang ingin memberikan edukasi secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Otoritas jasa keuangan merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan konsumen dan masyarakat, serta upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya di Provinsi Bali. Kegiatan edukasi yaitu OJK Ngiring Kebanjar diikuti oleh masyarakat di Desa Bengkale, Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini diharapkan nantinya bermanfaat bagi masyarakat dan peserta yang mengikuti edukasi, mendapatkan pengetahuan yang nantinya bisa diteruskan kepada rekan-rekan maupun keluarga terdekat. Ini merupakan acara yang sangat bagus, program edukasi yang kita lakukan di KF 8, dan khususnya ini istimewa karena targetnya itu adalah di Desa Bengkale, di mana di sini ada beberapa masyarakat yang memiliki kebatasan, tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Nah ini sebenarnya selaras dengan nilai inklusi kalau di OJK. Inklusi itu artinya kita menghargai ada perbedaan-perbedaan kebutuhan yang memang OJK juga harus mampu memastikan bahwa setiap lapis masyarakat pun mendapatkan edukasi. Sehingga tadi kita lihat mereka juga diedukasi dengan bahasa isyarat dan juga diberikan akses untuk keperluan gasa keuangan. Dan ini juga selaras dengan peraturan kita yang meminta setiap pelaku usaha gasa keuangan untuk memberikan layanan yang sama baiknya, sama kualitasnya dengan teman-teman kita yang mungkin tidak memiliki kebatasan seperti mereka. OJK ngiring ke Banjar merupakan inisiasi program untuk meningkatkan literasi keuangan, khususnya dengan menyasar langsung kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat teredukasi tentang OJK, industri jasa keuangan, serta waspada investasi dan pinjaman online ilegal. Gung Istri, Bali TV